Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di ruangan yang teman-teman lihat memang tidak ada meja dan kursi yang berjajar api Tidak ada juga papan tulis dan lemari besar Hanya ada lemari kecil dengan buku-buku yang tersusun Tapi coba lihat Senyum teman-temanku yang ada di sini Senyum mereka menyimpan banyak cerita Cerita apapun tentang hidup dan perjuangan untuk terus sekolah Hari ini akan kuajak teman-teman melihat dan merasakan menjadi bagian cerita hidup kami Inilah kota tempat tinggalku Tempatnya di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Kalau teman-teman ingin bertemu denganku dan teman-temanku, mudah kok menuju rumahku Teman-teman tinggal menyari stasiun kereta Pasar Senen Nah, gang menuju rumahku ada di belakang stasiun Pasar Senen Ini rumahku Rumah kontrakan kecil yang ku tempati bersama adik laki-laki dan kedua orangtuaku Di rumah sendirian seperti ini sudah menjadi hal biasa buatku Siang hari ayah dan ibuku bekerja Sementara adikku ikut ibu bekerja Sebagai anak perempuan dan yang paling tua Aku ingin membantu kedua orangtuaku menambah penghasilan di rumah Tapi tidak mungkin karena aku bekerja Selain karena aku belum cukup umur untuk bekerja Orangtuaku juga tidak akan mengizinkan Makanya yang bisa aku lakukan Yang membantu merapikan rumah Menyapu, mengepel, dan mencuci piring sih aku bisa teman Sudah pekerjaanku sehari-hari juga Sebenarnya ibu sering melarangku melakukan pekerjaan rumah Tapi melihat ibu yang masih harus merapikan rumah setelah pulang bekerja Membuatku benar-benar tidak tega Walaupun sudah mengerjakan semua tugas rumah Aku masih tetap bisa belajar kok Ada atau tidak PR, aku selalu menempatkan diri untuk belajar Aku ingin mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan membanggakan kedua orangtuaku Oh ya, sudah beberapa kali loh aku dapat ranking ketiga besar di sekolah Senang rasanya bisa mendapatkan nilai yang tinggi di kelas Tapi walau begitu bukan berarti aku merasa puas Dan jadi males belajar Aku malah lebih rajin nih Mempertahankan ranking lebih sulit Daripada mendapatkannya waktu pertama kali Aku ingin terus mendapatkan ranking Dan menunjukkan kalau aku memang pantas mendapatkan ranking Karena aku rajin belajar Menggambar adalah hobiku teman Saat aku merasa bosan atau saat aku sedih Biasanya aku menenangkan diri dengan menggambar Gambarku memang belum sebagus pelukis-pelukis terkenal sih Hanya masih gambar-gambar sederhana Tapi tetap saja aku merasa bangga dengan hasil gambarku Bagaimana menurut teman-teman gambarku bagus tidak? Mungkin saja suatu hari nanti aku bisa jadi pelukis ya Perutku lapar nih teman Tapi di rumah sedang tidak ada makanan Tadi pagi ibu tidak sempat membuat sarapan Tapi ibu meninggalkan uang untukku membeli makan Enaknya makanan apa ya? Ah, semangkuk mie sepertinya enak Sudah lama juga aku tidak makan mie Wah, porsi mie-nya banyak sekali Ini sih aku tidak akan kuat menghabiskannya Untung ada cahaya sahabatku Kita jadi bisa makan mie bersama Cahaya juga mengambilkan air minum untukku lho Punya sahabat sebaik itu memang hal paling menyenangkan ya Kita jadi bisa berbagi Berbagi apapun Tentang cerita, senang, ataupun cerita sedih Masih ingat dong? Dengan perkataanku sebelumnya Belajar bisa dimana saja dan kapan saja Seperti yang kami lakukan nih teman Kami belajar di trotoar pinggir jalan bungur di sore hari Di sini tidak ada guru Hanya ada kakak-kakak relawan berhati baik Yang mengajarkan kami belajar Ini kak Dewi dan kak Sedu Salah satu kakak relawan yang mengajarkan kami Dari Senin hingga Jumat mereka bekerja Sabtu dan Minggu seharusnya jadi waktu istirahat mereka Namun mereka mau mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengajarkan kami Begitupun dengan kakak relawan lainnya Mereka mau menyempatkan diri loh Untuk berbagi ilmu dengan kami Kakak-kak relawan ini berkumpul Dan membuat komunitas belajar bernama Bungur punya cerita Namanya diambil sesuai dengan nama daerah tempat kami tinggal Bungur punya cerita Sudah menemani kita belajar Mulai tahun 2014 Anak-anak yang tinggal di Bungur Boleh ikut bimbingan belajar ini Tanpa dikenakan biaya Kegiatan belajar dilakukan setiap Sabtu dan Minggu Di sini kami mendapatkan materi belajar Seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pelajaran lainnya Selain itu kami juga mendapatkan keterampilan Seperti menggambar, bernyanyi, atau pelajaran seni lainnya Seperti di sekolah saja kan teman Bedanya di sini kami bisa belajar sambil bermain Bungur punya cerita Juga punya tempat berkumpul loh teman Kami biasa menyebutnya base camp Di base camp ini kami bisa membaca buku dan bermain Tapi untuk kegiatan belajar Biasanya kami akan melakukan di trotoar Bungur atau di taman Karena base camp ini tidak cukup Untuk menampung anak-anak Bungur yang cukup banyak Kak Dewi pernah cerita Sampai sekarang anak-anak yang terdaftar di Bungur punya cerita Ada 65 anak teman Coba teman-teman bayangkan Kalau 65 anak ditambah kakak relawan masuk dalam ruangan kecil ini Pasti akan sangat padat dan terasa sempit ya Makanya kami memilih belajar di trotoar atau di taman Aku sih malah lebih senang belajar di tempat terbuka seperti ini Jadi tidak cepat bosan juga Belajar lebih menyenangkan Kadang-kadang kakak-kakak relawan juga suka mengajak kami berwisata loh teman Kami bisa belajar sambil jalan-jalan Kadang kami ke museum Tempat-tempat bersejarah Tempat ibadah Atau taman bermain Dan yang paling aku suka adalah kakak-kakak relawan Suka mengajak anak-anak yang mendapat ranking 3 besar Pergi jalan-jalan sebagai hadiah Kali ini yang diajak jalan-jalan adalah Afdal, Ayu, dan tentunya aku Kami bertiga mendapat ranking 3 besar di kelas Kak Dewi dan Kak Andre akan mengajak kami menonton pertunjukan drama musikal Di salah satu teater di Jakarta teman Ini akan jadi pengalaman pertama untukku Nonton drama musikal Bagiku, Ayu, dan Afdal yang tidak sering jalan-jalan Tentu senang saat kakak relawan mengajak kami pergi Kami benar-benar merasa bersyukur Bisa bertemu dengan kakak relawan Bungur punya cerita Oh iya, mereka juga sering menyisikan uang saku mereka Untuk mengajak kami jalan-jalan seperti ini Atau membeli makanan Karena bisa dibilang keadaan ekonomi anak-anak di Bungur Pas-pasan teman Jadi kami tidak bisa sering jalan-jalan atau jajan Tapi apapun keadaannya Kami tetap bersyukur Kehidupan Ayu sama saja seperti ku Harus membantu ibu melakukan pekerjaan rumah Cerita yang ku tahu tentang Ayu Sehari-hari ibu Ayu berjualan mie Dan Ayu suka membantu mencuci piring kotornya Ayu punya dua adik yang masih kecil-kecil Saat ibu Ayu sedang berjualan Ayu juga sering bantu ibu menjaga kedua adiknya itu Begitupun dengan Afdal Yang hidup dalam kesederhanaan Kami bertiga dan sebagai anak-anak di Bungur Hanya hidup apa adanya Dari hasil jeripaya orang tua kami Apapun yang kami punya sekarang ini Tetap kami syukuri Dari keadaan yang serba pas-pasan Membuat kami jadi semangat belajar Karena saat sudah besar nanti Kami ingin jadi orang yang sukses Bisa memperbaiki kehidup kami lebih baik Dan tentunya membuat orang tua bangga Berdasarkan jumlah kepingan Sekolah naik terus Ya kan Tapi kalau kita tanemin sehat-sehat Kemudian dia punya prestasi Entah anak yang rajin belajar prestasi di sekolah Anak yang bisa nari Dia prestasi kesenian Anak yang olahraga dia prestasi atli Ini pada dapat dia siswa Bungur punya cerita Bukan hanya tempat untuk berbagi ilmu Dengan anak-anak saja teman Kakak-kakak relawan juga suka membuat kegiatan Untuk para orang tua Seperti minggu ini Kakak-kakak relawan mengadakan sosialisasi Tentang makanan sehat Para ibu diberikan penjelasan Tentang bagaimana makanan sehat yang baik Untuk diberikan kepada anak-anak Setelah acara selesai Kakak-kakak relawan juga membagikan sayuran Untuk para ibu-ibu Terlihat ya wajah ibu-ibu senang sekali Kakak relawan Bungur punya cerita Memang sering bekerja sama dengan relawan dari komunitas lain Untuk mengadakan acara Sosialisasi makanan sehat ini bisa terlaksana Karena bantuan dari komunitas proyek Eating Clean Kami juga pernah mengadakan acara mural Atau menggambar dinding Yang dibantu oleh kakak-kakak dari komunitas Ngekarya Tadinya aku pikir menggambar di dinding Kegiatan yang tidak baik Karena sudah merusak dinding Tapi setelah ikut kegiatan mural ini Aku tahu bahwa menggambar dinding Juga bisa menjadi kegiatan positif Asal sudah bisa meminta izin Dari pihak berwenang Dan menggambar yang dibuat Mengandung pesan baik Karena anak-anak yang menggambar Jadi warna yang digunakan Juga warna-warna cerah teman Seperti merah muda Kuning, biru, dan hijau Teman-teman penasaran ya Gambar apa yang kami buat Kalau begitu Lihat terus kami menggambar hingga selesai ya Jadi gambar yang kami buat Kalimat kutipan dari Ki Hajar Dewan Toro Yang berbunyi Setiap orang jadi guru Setiap rumah jadi sekolah Di sekitar tempat tinggalku Tidak ada lapangan bermain teman Makanya teman-temanku suka bermain Di gang seperti ini Tapi walau bermain di tempat yang kecil Tidak mengurangi kesenangan mereka loh Hampir setiap sore Mereka bermain sepak bola Atau petak umpet Aku sebenarnya tidak terlalu suka bermain yang membuat badan capek Biasanya sih aku hanya bermain bersama cahaya Atau adikku Zidane Bermain dengan gerobak saja sudah sangat menyenangkan untukku Anggap saja ini adalah kereta kuda Aku dan cahaya menjadi putri kerajaan Dan Zidane adalah rajanya Oh iya Dari tempat bermain ku ini Tempat ibu bekerja tidak terlalu jauh loh jaraknya Ini ibu ku teman Sehari-hari ibu bekerja membersihkan botol bekas Untuk dijual lagi Nah kalau ini kakek ku Kakek biasanya mengumpulkan barang bekas Kalau dari barang-barang itu masih bisa diperbaiki Akan kakek perbaiki Agar bisa digunakan kembali Di sini juga ada warung tenda milik nenekku Warung nenekku ini tidak menjual banyak barang sih Hanya ada makanan kecil dan minuman Tapi aku suka warung ini Agar bisa berkumpul dengan nenek dan juga bibiku Sebenarnya aku anak yang pemalu teman Kalau di kelas aku lebih banyak diam Memperhatikan dan mencatat pelajaran yang diberikan guru Saat jam istirahat aku akan ikut teman-temanku Dan mendengar cerita mereka Terkadang aku suka memakai jam istirahatku Dengan membaca buku di perpustakaan Di sini tentu banyak jenis buku yang bisa ku baca Tapi yang paling ku suka adalah buku dongeng Teman-teman tentu sering mendengar istilah buku adalah jendela dunia Dengan membaca buku Kita bisa tahu semua informasi yang ada di dunia ini Makanya aku ingin banyak membaca buku Agar aku tahu semua informasi yang ada di dalam dunia Tanpa aku harus berkeliling dunia Teman, setiap dari kita yang dilahirkan ke dunia ini Punya cerita hidup yang berbeda-beda Setiap anak, setiap daerah yang kita tinggali juga punya cerita Dan di bungur ini juga punya cerita sendiri teman Sekalipun yang kelihatan hanya sebuah komunitas belajar Tapi tempat ini begitu istimewa Karena kami mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak mungkin kami dapatkan Lalu bertemu orang-orang yang hebat Yang tak pernah kami kenal sebelumnya Dan bungur punya cerita Sudah menjadi bagian dari cerita hidup kami Terima kasih telah menonton!